Intro Tak tahan dengan cemohan Teddy akhirnya bongkar perjanjiannya dengan Lina Zubaida Ibunda Rizky Fibian hingga harus begini Perjanjian Teddy Pardiana dan Lina Zubaida Mantan istri suli sebelum menikah terungkap Ibu Rizky Fibian dan Putri Delina harus siap begini Memang nasib Teddy Pardiana setelah Lina Zubaida meninggal Justru menjadi terpojok hal itu lantaran tak terlepas Dari isu miring saat pernikahannya dengan mantan istri suli itu tersebar di media Teddy Pardiana disebut-sebut sebagai pebinol atau disebut perbetbini orang Yakni mengambil Lina Zubaida dari suli Begitu tampil di hadapan media Ayah sambung Putri Delina dan Rizky Fibian ini pun langsung Membanta isu miring tersebut Meski begitu Teddy ternyata sudah tahu hal itu akan terjadi padanya Tak ayal bahkan sebelum dirinya dan Lina melangkah ke jejak yang lebih serius Untuk menikah dengan Lina Rupanya Teddy dan Lina membuat sebuah perjanjian dan komitmen bersama Lina juga menyadari isu dan gosip terhadapnya soal perselingkuhannya akan terjadi Meski kenyataannya tidak benar adanya Namun mantan istri suli itu berusaha meyakinkan Teddy Demikian Lina berpesan kepada Teddy untuk siap menghadapi sesuatu hal yang dituduhkan kepadanya Begini penjelasannya disampaikan oleh Teddy Di fitness sudah dituding Sudah kamu siap tidak kuat tidak untuk menikah denganku Tapi risikone emang berat Aku Lina Teddy pun menyadari bahwa sosok Lina memang seorang publik figur Lantaran terlanjur digosipkan Mantan istri suli itu pun Mengajak Teddy yang sudah dekat dengannya untuk menjadi suami istri Maka terjadi dah perjanjian itu pun disanggupi Teddy untuk tetap menikahi Lina Suatu Ku orang dibeli di kupiri maneh ujar Teddy Lanjut Teddy menjelaskan bahwa dari perjanjian itu dirinya siap lahir batin bertanggung jawab atas Lina Ibaratnya Sepenanggungan Kalau Bunda Lina sedih ya saya juga sedih ujar Teddy Sebelum itu Lina bertanya kepada Teddy soal kenyamanan dan ketertarikan Teddy kepada Lina Diakui Teddy dirinya tak bisa menampilkan bahwa dirinya pun tertarik kepada sosok Lina Menurut Ayah Sambung Putri di Lina dan Risky VPN ini bukan hanya dirinya yang mengagumi sosok Lina Menurutnya bahwa masih banyak orang yang menyayangi dan mengagumi sosok Lina Lalu bagaimana guys Terkait perjanjian yang dibuat oleh Lina dan Teddy Buat kalian Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton